Tidak seperti menulis dan berbicara, keterampilan mendengarkan jarang sekali diajarkan secara khusus. Padahal, menurut riset University of Missouri, dari waktu kita berkomunikasi sehari-hari, 45%-nya dihabiskan untuk mendengarkan. Sayangnya, nggak semua bisa menjadi pendengar yang baik. Stephen R. Covey, seorang penulis buku pengembangan diri menyebutkan, kebanyakan orang tidak mendengarkan dengan tujuan untuk memahami, tapi mereka mendengarkan dengan intensi untuk membalas ucapan dari lawan bicaranya. Jadi, apa saja yang dibutuhkan untuk seorang pendengar yang baik? Pertama, empati yang tinggi. Harus fokus mendengarkan dengan seksama untuk bisa memahami dan memberi respon yang tepat pada lawan bicara. Kedua, kemauan untuk berpikir terbuka. Menjadi pendengar juga perlu punya sikap terbuka dengan tidak mudah menghakimi dan mau mendengar masukan yang membangun. Ketiga, berlatih dengan bijak dan cermat. Tidak semua hal yang didengar perlu kita ambil. Prinsipnya, ambil yang baik, buang yang buruk. Sehingga kita bisa mendapat manfaat positif dari mendengarkan. Nah, Sobat Beswan Jarum, ketiganya ini bisa kamu terapkan untuk mendengarkan siapa saja di mana saja. Setelah ini, mau belajar apa lagi ya? Jangan lupa subscribe channel Jarum Biasiswa Plus dan ikuti media sosial resmi kami untuk mengenal soft skill lebih dalam atau info kegiatan lainnya. Terima kasih telah menonton!